Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kok hantunya tidur? Kayaknya hantunya ngantuk. Kak Adam, emang hantunya bisa tidur? Kak Adam, kok dia pakai sepatu? Jangan-jangan ini sama yang PRT bilang, ini hantu yang zaman now. Bapak yang sehat-sehat saja. Bapak yang sehat-sehat saja. Ya, sehat ya, Pak. Pak Iki! Oke, Pak. Ada apa nih, Bapak-Bapak? Pak Iki, ternyata Bapak yang sudah menyebar isu hantu tanpa kepala dan menculik anak-anak. Serta menakut-nakutkan Bapaknya Adam agar mau menjual rumah warisan mereka. Begitu! Tapi maaf, saya tidak menculik anak-anak. Terus, ngapain Bapak ke sini? Kalau memangnya tidak mau ketemu sama komplotan Bapak. Hah? Ketemu sama komplotannya kan? Akulah! Ayo, Pak Iki! Ayo, Ternyata Cetak, lah! Pak! Eh! Eh! Bapak menjaga kebunan! Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Kalian semua salah sangka. Pak Iki datang ke sini mau memberikan sumbangan pada saya. Berarti kita sudah seuzon, Bu Ranti. Arete sih, gara-garanya. Wih, Bu Ranti tuh. Eh, Pak Iki, kita sudah salah paham. Kita minta maaf. Aduh, tidak ada maksud untuk menuduh yang gangga, ya? Betul, semua itu gara-gara Bu Ranti. Eh, kok saya lagi, Pak Rante? Iya, Pak Rante, enggak apa-apa. Jadi, kalau bukan Pak Iki pelakunya, terus hantu tanpa kepala itu benaran, dong? Waduh! Waduh! Ini, 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 Pak Rante, tuh! Pak Erwin, kami mohon, tolong merubuhin rumah ini, agar hantu tanpa kepala pergi dari kampung kami. Betul, 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 betul! Pak Iki, betul itu, Pi. Robohin aja rumah kita ini. Tunggu, Mi, tunggu. Ini kan rumah warisan, Mi. Jangan dirubohin. Tapi, Pi, hantu tanpa kepala itu udah menculik anak kita. Mami pengen si Adam itu balik ke rumah kita. Sabar, sabar. Sabar, Ma, sabar. Nanti karena hatunya marah. Adam sama Rafa nggak balik, gimana? Pak Erwin, kami setuju dengan Bu Enda. Kami akan membawa tukang untuk merobohi rumah ini, agar hantu tanpa kepala lenyat dari kampung kami. Setuju? Setuju, betul, betul! Robohin aja ini! Pak, dia lagi tidur. Kita, kita kabur aja yuk. Kak Adam, aku penasaran banget nih. Aku mau cek, kalau itu hantu atau bukan. Rafa, jangan! Nanti hantunya bangun. Bisa kabur aja yuk. Kak Adam, aku penasaran banget nih. Aku udah capek dibangkun aku terus. Pokoknya aku harus berani. Aku mau samperin hantu itu. Aduh, Rafa. Kalau berani, nggak bentar aja. Tidak apa sih berani ini sekarang? Bukan tahun-tahun besok. Ini hantunya serem. Palah guntung. Ih, serem. Nggak, aku nggak boleh takut. Aku penasaran. Aku mau cek hantu itu. Aduh, Ali. Mama tuh jadi cemas deh. Mama bingung. Kenapa Adam memaraf sampai belum balik ya sekarang? Ali aja kuatir. Apalagi mamanya Adam. Pasti kuatir banget. Oh iyalah, namanya juga orang tua tuh, Li. Ini ngomong-ngomong yang menggerobohin rumah mana ya? Orang yang ada tendateng. Ayah, ayah. Jangan-jangan itu ya tukang buat ngerobohin rumahnya. Pak, masa yang menggerobohin rumah satu orang? Paling nggak juga lima orang. Itu dua, Pak Rete. Masih ada dulu tuh, kan? Ih, makanya jangan diumpetin dong tangannya. Masalah wajah, ayahmu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Lihat anak saya nggak? Dari pagi saya cari anak saya, tapi belum ketemu juga. Ada anak hilang lagi? Tapi bener anaknya bukan. Pak, tuh lupa, Pak. Anak saya juga hilang, Pak. Yaudah, kalau begitu kita bantuin aja cari anaknya. Hati-hati ya, Pak. Tapi jangan-jangan. Gimana, Nek, Ma? Gimana ini? Tuh kan, Mi? Bener kan? Tuh, hantunya marah. Makanya nyuli anak-anak lagi. Ini semua gara-gara rumah warisan ini. Jadi banyak anak-anak yang hilang lagi. Ah, rumah ini jadi siap. Pak Erwin. Pak Erwin. Puntan ini, Maia, bukan ikut campur. Cuman kalau menurut saya, jangan dirubuhin lah rumah ini. Takutnya hantu penunggu rumah ini malah ngamuk. Udah lah, mendingan disewain aja, dikontrakin atau direnovasi gitu. Siapa tahu hantunya nggak jadi ngamuk, Rafa sama Adam bisa dikembalikan dan berkumpul bersama kita sama-sama. Ya, berhenti ya. Nggak gitu, Pak Rete. Hari gini masih aja percaya sama hantu-hantuan. Eh, Pak Rete, hantu tuh lagi pada sibuk stripping di tipi-tipi lain. Ngapain juga mereka nyulik anak. Apalagi si Adam makannya banyak. Buranti, yang di tipi-tipi itu hantu bohongan, settingan, alias pelsong. Ini mah hantunya bener-beneran. Biar Pak Rete yang ditakut-takutin. Tuh, kain dewa yang salah. Tuh, Mi? Bener apa kata Pak Rete? Mulai sekarang, Imah, Mami, Beles, Beles, yuk. Kita balik ke rumah kita yang lama. Iya, Bi. Siapa tau aja anak kita balik lagi, ya, Bi. Iya, iya. Ayo, Imah, yuk. Ayo, Beles, Beles. Lagian sih, warga pakai manggil-manggil tukang. Tuh kan, bulldozernya udah ada. Itu, bulldozer? Itu apa? Anggar pesawat. Aduh, gue lebih gede lagi, dong. Terima kasih telah menonton.